Halo mom, balik lagi bersama gue Igi di Gaya Otomotif Dan setelah gias berakhir, gue akan nge-review ke motor lagi ya kan Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe-subscribe dulu dan bagi yang follow kita di GayaOtomotif Dan portal kita di GayaOtomotif.com Sebelumnya, bumper dulu GayaOtomotif Berakhir selama 10 hari, sampai juga nge-review mobil Akhirnya kita bisa nge-review motor kembali Dan berdasarkan request Dan gue juga mau terima kasih kepada yang nonton kemarin Ini vlognya gue taruh di atas dan gue taruh di caption bawah Honda Giorno ya kan Karena para netizen meminta lagi Honda Giorno dong yang udah dimodif Atau Honda Giorno dong Dibandingin sama Vilano, sama Fazio Akhirnya, ini udah kelar dimodif Dan gue mau menghadirkan kepada orang di rumah Kalau Honda Giorno dimodif tuh seperti apa sih ya kan Dan inilah dia, gue kasih Honda Giorno Jeleng jeleng Oke, inilah Honda Giorno yang sudah kelar dimodif ya Jadi modifan ini full Thailand look ya Jadi brand yang nempel semua di sini adalah brand kebanyakan dari Thailand Dan ada beberapa part juga brand dari Italia Tapi ini, ini pertama kali gue lihat Yang kelar dimodif ya Dengan keestetikan dari Apa, karbon Ya Allah, ngomong karbon ini susah banget Jadi beberapa part sudah dilapisi dengan karbon Inilah dia Honda Giorno Asli Ini keren Ya, karena gue juga basically Suka banget sama warna ini ya Warna Giorno yang ini ya Kedua, selain hijau Gue suka banget Honda Giorno itu yang warnanya kuning Dan kebetulan di hadapan kita ini warna Asli tidak di repaint Honda Giorno ini dari Thailand Oh, bagus Nah, muncul Warnanya hijau seperti ini Jadi klasiknya dapat banget Dan ini Lebih sekarang cenderung ke racing loop Kalau bisa dibilang Ya kan, racing loop Dan Kebanyakan kemarin ngomong Atau komen Kalau misalnya Honda Giorno akan Akan Apa, resmi nggak sih di Indonesia Kayaknya enggak ya bro ya Soalnya sudah ada Honda Stylo Dan kemarin juga bilang kalau Misalnya Bagusan Honda Giorno Bagusan Honda Stylo Itu Menurut gue Tidak ada bagusan yang mana Cuman seleranya lebih ke mana Kenapa gue lebih menyukai Honda Giorno Karena Gue Mungkin lebih cocok seleranya ke sini ya Tapi sayang sekali AHM nih Tidak menghadirkan Honda Giorno Padahal kalau misalnya Honda Giorno ada di Indonesia Gue rasa itu akan laku Dan Honda Stylo juga tetap akan laku Karena memang Menurut gue Konsepnya berbeda ya Kalau Honda Giorno itu lebih klasik Kalau Honda Stylo itu lebih ke Modern Klasik Sedangkan CC juga berbeda ya Ini kan 125 Kalau Honda Stylo itu 160 Oke Kita akan membahas part-part apa saja yang menempel di Honda Giorno ini Ya kan? Nah untuk handle nya dia memakai Brembo ya Brembo Terus untuk grip dia memakai Domino Di sini ini kelihatan Koken Dan di sini Tutup Spion Dia pakai IT Salaya Apa ya? Ini agak Gold Gold Biru gitu ya Agak keluar dari warna nih Nggak gitu nyambung tapi Tapi kelihatan banget kalau ini di modip gitu Untuk sini juga udah Carbon nih Bagian dari speedometer Dan ring dari lampu sudah Carbon Mode adjuster juga nih warnanya merah Sebelah kiri ya Dia untuk mengatur Jauh pendeknya dari handle Sebelah kanan Nah kesini nih Dia untuk stabilizer Dia udah memakai Ohlin Nanti gua kasih footage nya Dan ini bodinya dicuak seperti ini ya Tuh Berani gitu cuak bodi kayak nggak sayangnya itu Jadi kelihatan keren Nah di sini juga Carbon look nih Buat dari kantong dari bagasi depan Dan di sini untuk Fuel tank nya Kebetulan Giorno ada depan Ini juga sudah dilapisi dengan Carbon Oke Untuk depannya Depannya juga nih Di sini kan kalo Kalo Honda Giorno tuh ada kayak Ini mirip seperti Vespa ya Kayak Apa ya Tameng nya Dia sudah dilapisi dengan Carbon Keren nih Kelas ini dapet nih Kalo nggak ada ini tuh kayak Vespa banget Tapi kayak gini bagus nih Nah ini masih standar ya Lampu-lampu semua masih standar Terus Nah ini kepawa nih Ini bagian yang emang Menurut gua insane ya Dia Untuk shock depan Sudah memakai Arti Stage 6 Nah Bagi yang mau mintau harganya ini Silahkan komen di bawah Kaliper juga udah pakai Brembo Untuk selang depan Dia udah earless Dan ini fitting nya ya Tuh Di sini memang Brembo Dia sudah memakai kaliper Brembo Dan untuk Cakram ini 220 Pakai TK Bagus ya Bahan Pirelli Diablo ya Racing banget gitu Depannya di sini Emblem Kombi Brake Terus Tutup pentil Dia model ke samping ini Udah titanium Baut-baut semua udah titanium ya Bahkan baut-baut di sebelah sini Dia juga sudah titan Di sini ada 4 baut ya Untuk velg depan Untuk velg belakang itu Masih standar Hanya banyak yang diganti Gua juga mau ngasih tau lagi Di sini nih Untuk Apa nih ya Di Ring footstep nya Desain footstep luarnya ini Dia sudah Carbon Sayang ya Giorno ya Coba kalo misalnya kita pencet di kora sendiri Ini manual banget Luarin manual Masukin lagi begini Effort Tapi ya Nggak apa-apa Untuk ring kunci juga nih Dia sudah titanium Mereknya merek Thailand Agak susah dibaca Tapi Yang gua apal sih Ini nih Ini terselaya nih Bagus ya Warnanya Rainbow gini ke dalem Dan braided gitu Solid Ke belakang Kenal pot Dia udah pake kou Dan kenal pot ini Khusus buat Giorno ya Jadi nggak ada modifan Untuk bagian leher Ini suaranya bagus ya Nanti gua kasih tau Gu testnya Suaranya seperti apa Ini juga pak Ini juga nih Ini juga nih Ini keren banget menurut gua ya Ini mereknya Armnya Kamlu Videographer senyum-senyum nih Kamu bahasa Taiwan ya Kamu bisa lu keren gitu ya Ini armnya Kayak arm-arm Vespa di Zelioni ya Rapi keren Harganya juga lumayan Dan radiator pake BRD Covernya Ini selang-selang juga sudah dimodif nih Nah Untuk samping Sparkboard belakang sudah full carbon Sama juga dengan list lampu belakang Tapi untuk lampu dia masih standar Jok yang kelihatan banget ya Joknya ini Asli buat Giorno Asli buat Giorno dari Thailand Cuman Untuk lapisan luarnya Dia dimodif di Indonesia Disini juga nih Coba mau kasih tau Disini sudah tidak memakai BH lagi Dan disini sudah dimodif Ini mereknya M M apa nih CNC Ya yang tau Silahkan komen di bawah ya Keren ya Mungkin silver gini Nah Untuk bagian CVT Dan shock belakang Sama shock belakang itu pake RT Stage 6 Dan CVT gak dirubah apa-apa Hanya bagian filter udara Dia dikarbonin Nah Yang menarik Di standar depan dan standar belakang itu Sudah dimodif Diganti Standarnya Dengan memakai Standar dari Thailand Salaya Titanium Kayak motifnya motif pelangi ya Rainbow Gitu Nah untuk suara kenal potnya Masih kayak suaranya ya Kayak ngebass-ngebass gitu Mirip Remus Cuman ini gak cempreng Gitu Jadi kalo pake ini tuh Langsung keliatan motor metik apaan ya Dalam merah tuh kayak orang nolah gitu Soalnya Apa namanya Selain sudah dimodif Dia juga emang jarang sekali Dilihat di jalanan Jujur Gua baru dua kali lihat Giorno di jalanan warna kuning ya Kalau yang warna hijau gini jarang sih Untuk harga nih Banyak yang nanya untuk harga berapa Kalo misalnya Importer umum ya Silahkan tanya Instagramnya ada disini Kalo misalnya ingin modif Giorno seperti ini juga Bagi anda yang punya Giorno Langsung aja tanya-tanya Nih Instagramnya Gua hanya Mendisplay Men showcase kan Kalo misalnya nih Giorno seperti ini Itu patut dipamerin ya kan Tapi kalo gua jujur pribadi Gua harap AAM Indonesia Please Keluarin Giorno bener-bener Ini langsung gua beli dah Langsung gua DP deh Ke AAM Giorno tuh menurut gua Lebih simpel Klasik dan CC nya juga menurut gua Di sweet spot gitu 125 Jadi kalo misalnya kita pake harian Di jarak 20 kilo tiap hari tuh Gak terlalu boros Menurut gua 125 Dan ini bahkan sudah ISP plus Kalo misalnya 160 Untuk stop and go Agak-agak boros menurut gua ya Tapi itu balik lagi Ke selera Ada yang suka Stylo Ada yang suka Giorno Jangan berantem di komen ya Kayak kemarin ya Itu semua sudah Pasar dan Porsinya masing-masing Nah untuk gaya Menurut gua Ini dapet banget ya Jadi kalo Vespa sudah banyak di jalanan Kalo misalnya Giorno hadir di sini tuh Atau anda punya budget buat Giorno Saran gua beli Giorno di porti umum Memang dia lebih mahal dikit Dengan ya Jepangan Tapi menurut gua Aduh Lebih jarang gitu Lebih apa ya Lebih eksklusif jadinya Dan untuk ke mall Apa namanya Ke mall harian Ke kantor Bagasi pun gede Turing juga enak Gak terlalu pengen kenceng-kenceng banget Karena kadang Kita gak butuh kenceng Kita butuh kenyamanan aja saat berkendara Kerennya udah dapet Dan apa ya Bener-bener bedalah Keren banget ini Giorno Gitu aja sih Terima kasih gua Igi Ingat Gaya itu ke arusan Motor itu pilihan Gaya otomotif Gitu 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 Gitu